Lalu siapa yang akan menggantikan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang baru? Kita lihat ada 6 nama yang beredar dan redaksi kami dan redaksi Harian Kontan yakin adalah calon yang kuat. Mari kita lihat 3 orang kandidat internal dari internal Bank Mandiri saat ini. Yang pertama adalah Pahala Mansuri yang sekarang menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Mandiri. Lalu juga ada Royke Tumilar yang sekarang menjabat sebagai Direktur Korporat. Dan yang ketiga adalah Kartiko Wiroatmojo, CEO dari Indonesia Infrastruktur Finance. Nah sementara 3 orang dari kalangan eksternal adalah yang pertama Mariono yang sekarang ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Lalu Sunarso, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Dan Elvin Masasya, mantan Direktur BPJS Tenaga Kerja. Nah siapa yang akhirnya masuk dari ke-6 wajah ini yang jelas punya tugas yang berat? Soalnya Bank Mandiri ditarget menjadi bank yang menyokong proyek infrastruktur dari Presiden Joko Widodo. Ya itu dia tadi. Dan rencana pergantian pemimpinan di salah satu bank terbesar Indonesia tentunya akan sangat didantikan para pelaku pasar. Untuk itu kami akan membahas masalah ini. Terima kasih telah menonton!